Intro Ini hari bukan sembarang hari loh teman Karena sekarang merupakan hari satwa sedunia Yang punya arti untuk meningkatkan kepedulian kepada hewan sebagai sesama makhluk hidup Wah kalau gitu kita tengokin sobat-sobat dolfino yuk Cus Bunda mau ngapain sih? Kok pake kebut-kebutan segala? Kalau mau balapan di sirkuit dong bareng dolfino Udahlah kita pembalapan nih Tapi mau anggon sapi di Jorojana Kamburah Weh 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 Seru juga ya Dolfino mau ikutan nimblum ah Teman beginilah tradisi unik masyarakat Dorocanga ketika mengangon hewan ternaknya Ada yang pake motor ada yang pake kuda juga Canggih kan? Tapi wajar aja ya teman lokasinya kan luas banget Kalau gak pake kendaraan yang ada kita bakal kehabisan tenaga Savana Dorocanga menjadi salah satu tempat pelepasan hewan ternak terbesar di provinsi Nusa Tenggara Barat Wow Ternak yang dilepas disini cukup beragam Mulai dari sapi, kerbau, dan juga kuda teman Nah kali ini Bunda sedang anggon sapi bersama kelompok ternak milik Pak Seo Pak Seo merupakan salah satu peternak yang memiliki sapi cukup banyak disini teman Jumlahnya sampai ada ratusan ekor Wadidaw Ada dua jenis sapi yang diternak Ada sapi Bali dan ada juga sapi PO Atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan lembu Uniknya nih Semua sapi disini bisa akur loh Mereka bisa mencari makan dan tinggal bersama di dalam satu kandang Disini mereka gak akan takut kelaparan teman Secara padang savana Dorocanga ini kan luas banget loh Ada dua tipe peternak yang ada di Dorocanga ini Ada yang mengangun hewan ternak setiap harinya Ada juga yang memang diternak liarkan tanpa dimasukkan ke dalam kandang Kalau kelompok Paseo ini termasuk yang mengangun sapinya setiap hari Jadi tiap pagi para penggembala akan melepaskan sapi-sapinya Dan menggiring masuk ke dalam padang savana Untuk mengangun sapi tidaklah mudah teman Mereka harus membentuk formasi agar sapi bisa jalan teratur Malum aja sapi ini bisa dibilang agak sulit dikendalikan ketika sudah di luar kandang Ayo semangat bunda Jangan mau kalah sama Dolpino Ternyata aman sapi pakai motor Gak semudah yang kalian lihat Karena kondisi di Dorocanga penuh bebatuan Dan sapinya banyak sekali Bunda penuh konsentrasi Meskipun motornya sudah dimodif menggunakan ban pacul Tapi kondisi jalan yang seperti ini tetap membutuhkan keahlian khusus teman Oh iya teman Padang savana Dorocanga ini dulunya merupakan wilayah kerajaan pekat Namun saat gunung Tambora meletus pada tahun 1815 Semburan lahar dan awan panasnya mengarah ke selatan dan barat daya Sehingga meluluh lantakan kerajaan pekat Wilayah yang tadinya dipenuhi oleh hutan dan pemukiman Akhirnya berubah menjadi hamparan pasir dan padang savana Yang kita kenal dengan nama Dorocanga ini teman Awalnya masyarakat sekitar hanya beternak kuda dan kerbau saja Namun pada pertengahan abad 20 Akhirnya masyarakat mulai beternak sapi Ada beberapa sumber mata air yang menjadi tempat semua hewan ternak berkumpul teman Salah satunya sumber mata air hodo ini Tuh lihat mulai dari sapi kerbau dan kuda semuanya berkumpul disini Dolpino ikut join ya sob Hei kuda kamu kenapa ganggu sih Sobat Dolpino sih kerbau kan lagi asik-asiknya berendam Dolpino tahu pasti suhu tubuhmu juga panas ya sob Iya wajar aja sih Soalnya di padang savana Dorocanga ini kan mataharinya ada tujuh tuh Panasnya bukan main kan Teman menurut jadwal yang Dolpino terima ada beberapa sapi yang harus dimasukkan ke dalam kandang Jadi bunda bersama kelompok ternak paseo akan coba menggiring sapi ke dalam kandang Semangat bunda kamu pasti bisa Wah lama-lama sepertinya bunda semakin mahir tuh menggembala sapi menggunakan motor Buktinya nih bunda berhasil menggiring sapi-sapi ini masuk ke dalam kandang Canggih kan Loh 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 bunda lagi ngapain tuh Kok keliatannya seru banget Lagi main tarik tambang ya Eh aladalah Ternyata bunda lagi tarik sapi teman BTW sapi-sapi ini dari mana sih bun Kok dibawa menggunakan truk seperti itu Dan tradisi yang unik ini nih Semua sapi-sapi di kota Kalau sudah musim tanam dibawa ke savana Dorocanga untuk dikebalakan Weh 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 unik sekali ya Jadi sapi-sapi ini didatangkan dari kota teman Tujuannya agar masyarakat di sana bisa leluasa untuk mulai bercocok tanam Jadi kalau sedang musim kemarau sobat Dolpino ini jadi orang kota teman Tapi kalau sudah memasuki musim hujan atau musim tanam Sapi-sapi ini akan dibawa kembali ke Dorocanga Weh 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 Kalian tuh gak pusing ya ngurus surat pindah ke RTRW setiap tahun Meskipun padang savana Dorocanga ini seperti surganya hewan ternak Tapi bukan tanpa resiko loh Iya meskipun tidak ada hewan muas sebagai pemangsa Tapi faktor cuaca ekstrim juga dapat menyebabkan kematian teman Seperti yang kalian lihat tuh Di sana banyak sekali terdapat tulang belulang hewan Biasanya mereka adalah hewan yang diternak liarkan oleh pemiliknya Lalu tidak mampu bertahan saat musim kemarau panjang melanda Weh 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 Gak cuma di Bima saja Tapi di Australia sapi-sapi ternak juga diumbar di alam teman Salah satu jenis sapi yang paling sering diumbar adalah sapi prafresian Holstein Setelah susu mereka diperas Sobat Dolpino ini akan diumbar untuk merumput Isilah kerennya sih, grassing Hihihi Cara seperti ini dinilai sangat baik untuk perkembangan sapi Mereka akan merasa lebih rileks dan tidak stres Sehingga bisa menghasilkan susu yang melimpa Weh 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 Selain itu sapi juga bisa meregangkan otot-otot mereka Dengan cara berlari ke sana kemari Ketersediaan rumput yang melimpah Membuat sobat Dolpino ini tidak pernah merasa lapar teman Tapi walau begitu Bukan berarti kesehatan dan kebutuhan gizi mereka tidak diperhatikan ya Saat mereka kembali masuk kandang Sapi akan mendapat tambahan makanan yang punya nutrisi tinggi Btw santai banget ya kamu sob Dolpino ikut gabungnya sama anak komplek Hihihi Karena teknologi terus berkembang Salah satu yang terkena dampak adalah sistem pemerahan susu sapi teman Kalau dulu masih dilakukan secara tradisional Sekarang sudah menggunakan alat khusus dengan teknologi tinggi Canggih Salah satunya adalah teknologi rotolaktor Mesin ini bukan sembarang mesin Karena bisa memerah susu sapi dengan efektif Weh 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 Sapi yang sudah siap diperah akan langsung masuk ke tempat pemerahan Setelah itu ambing sapi akan dibersihkan agar steril dan terbebas kuman Setelah itu baru deh alat dipasang Dan tadaaa Mesin akan langsung berputar teman Jika sapi sudah selesai diperah Alat ini akan lepas secara otomatis Selain lebih cepat dan praktis Alat ini juga menjamin kebersihan dalam memproduksi susu sapi Weh 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 Keren banget ya kamu sob Udah kayak di film-film alien gitu deh Sambil naik ufo Siapa bilang kalo sapi hanya itu-itu aja teman Nih Lopino kasih tau sapi yang bisa bikin kita melongo Tuh kan Baru aja liat Udah pada bingung ya Ini adalah sapi Texas Longcon teman Cara mengenalinya mudah Apalagi kalo bukan karena tanduknya yang panjang ya Paul Panjang tanduk Sobat Dolpino ini tergantung dari umur mereka teman Pejantan dewasa bisa memiliki panjang tanduk mencapai 2,4 meter loh Weh 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 Sobat Dolpino ini juga jago dalam hal beradaptasi teman Mereka bisa hidup dan berkembang di semua area Mau di daerah semi kering hingga daratan yang tertutup salju Canggih Salah satu cara mereka bertahan adalah dengan memanfaatkan vegetasi yang ada Istilahnya nih mereka gak pilih-pilih makanan Bobot sapi jantan ini juga bisa mencapai 1 ton loh Jadi gak usah heran ya kalo sapi Longhorn ini dijadikan sapi pedaging di Amerika Sobat Dolpino yang ada di Rusia beda lagi teman Selain jadi ikan konsumsi telur mereka juga sangat mahal dan paling banyak dicari Yaps dia adalah ikan sturgeon Di Rusia budidaya ini adalah budidaya terbesar dan sudah ada sejak 40 tahun yang lalu Kolamnya besar banget ya teman Udah gitu banyak banget lagi Totalnya sampai ada 80 kolam ikan Sedangkan kedalamannya 3 meter Weh 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 Ikan ini termasuk ikan langka loh Dari yang Dolpino baca ikan ini sudah ada di bumi sejak 200 juta tahun yang lalu Sepu ya kamu sob Hihihihi Sobat Dolpino ini hidup di daerah yang memiliki suhu sedang sampai dingin kira-kira 16 derajat celcius Seperti di Rusia ini salah satunya Inilah salah satu alasan mengapa sturgeon ini gak cocok kalo hidup di Indonesia Karena suhu di negara tropis cenderung hangat Belum lagi udara sekitar harus benar-benar bersih dan bebas polusi Sturgeon baru bisa dipanen untuk diambil telurnya jika sudah berumur sekitar 1 tahunan Selain daging yang paling penting dan mahal itu adalah telur-telurnya yang akan dijadikan kaviar teman Eh udah pada tau belum kaviar itu apa? Nih Dolpino kasih tau ya Kaviar itu adalah makanan dari telur ikan yang sudah diolah dan punya rasa yang ajib loh Tapi harganya ini mahal banget karena si ikan sturgeon di alam sudah mulai langkah Sebelum paman-paman ini minta tolong Dolpino udah stand by Gak perlu diminta I'm ready to help you Dolpino mah emang gitu anaknya Yang di rumah boleh bantu pake doa ya By the way, lulpino lagi ada di daerah Singaparnan, Tasikmalaya, Jawa Barat Mau ketemu si pipis jenis baru yang sedang dikembangkan di balai budidaya ini Yihah, dapet lagi Ukuran gurami yang biasa dijadikan konsumsi adalah satu kilogram Satu, dua puluh, lima puluh, seratus Weh, weh, weh Dolpino berasa jadi juragan gurami nih Paman, Dolpino boleh minta seember ya Buat si otan Plus seember lagi buat mama papa Dolpino nih Teman, si pipi yang mau Dolpino kenalin namanya si gurame tutup oncom Hmm, itu gurame jenis apa ya? Kalau denger namanya sih, bikin Dolpino jadi baper Eh, maksudnya jadi lapar Abis namanya aja, udah kayak nama makanan Mumpung ada di sini, kita kenalan sama si pipi bercambuk ini yuk Teman, seperti kata pepatah, dimana ada budidaya ikan, disitu ada pemilihan indukan Weh, 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 bodinya mau nyanyin Dolpino ya Bobot minimum untuk menjadi indukan adalah dua kilogram Dengan umur di atas tiga tahun Untuk membedakan jantan dan betina, gampang kok Betina memiliki dahi cenderung rata, sedangkan jantan terdapat benjolan di dahinya Ini alami loh, bukan benjol karena menabrak dinding kolam Ujung sirip ekor jantan lebih membundar dibandingkan si betina Hmm, apa lagi ya? Oh iya, dasar sirip dada jantan berwarna lebih putih dibanding betina yang cenderung berwarna gelap Tutup oncom adalah gurame hibrida yang dihasilkan dari perkawinan silang antara indukan yang berbeda Teman, tujuan dari perkawinan silang ini adalah untuk mendapatkan benih unggul Terutama dari sisi pertumbuhan serta kelangsungan hidup Berdasarkan penelitian, gurame tutup oncom punya tingkat kelangsungan hidup yang cukup tinggi Plus efisiensi pada pakan Si tutup oncom ini adalah anak dari gurame hitam jantan dan betina gurame putih Tapi bisa juga sebaliknya Setelah semua siap, sekarang saatnya nyebur Dolbino ikutan Teman, calon induk jantan akan mengambil ijuk yang sudah disediakan paman dengan mulutnya Kemudian ia akan meletakkan dan menata ijuk di dalam mangkok bambu tadi Pembuatan sarang ini bisa memakan waktu 1 hingga 2 minggu Wah, semangat sob Sekarang saatnya paman-paman mengecek kondisi sarang Untuk mengetahui sarang yang sudah berisi telur Paman cukup merabah dan menggoyangkan sarang secara perlahan Kalau ada lapisan minyak di permukaan, itu tandanya ada telur di sini Nah, pasti nih Dolbino yakin Di sini ada telurnya Walaupun telur yang dihasilkan bisa mencapai 1500 hingga 2500 butir Tapi tidak semuanya bisa menetas Sehingga perlu dilakukan penyortiran Wah, wah, wah Hanya orang-orang sabar yang bisa melakukan ini Semangat paman Teman, ciri telur yang berhasil dan gagal dibuahi bisa dilihat dari warnanya Kuning bening menandakan telur yang bagus Dan warna kuning keruh seperti ini menandakan telur gagal dibuahi Ini dia generasi penerus gurame tutuk oncom Selamat datang di dunia binatang Ayo, 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 semua kumpul Sudah mandi semua kan adik gurame? Waktunya makan Menu kita hari ini cacing merah tinggi protein Lapar atau doyan itu Baru ditinggal sebentar Kalian sudah semakin besar, besar dan bertambah besar Walaupun masih berukuran 5-6 cm Tapi si pipih ini sudah banyak peminatnya Wah, wah, wah Ternyata Baik dari benih maupun ukuran konsumsi Ikan gurame punya harga yang cukup tinggi teman Oh iya teman Ciri fisik dari gurame tutuk oncom ini Mirip dengan gurame jenis lainnya Hanya saja ia memiliki perpaduan warna dari induknya Warna dasar tubuhnya putih Tetapi ada motif hitam di bagian punggungnya Kalau dilihat-lihat Jadi mirip nasi tutuk oncom ya Dolvino kok jadi makin lapar ya Eits, belum selesai Masih ada ikan konsumsi yang beti Alias beda-beda tipis sama si gurame teman Ikan ini masih bisa kita temukan di alam Karena populasinya masih cukup banyak Habitat sobat Dolvino ini Adalah daerah rawa seperti ini Yang masih banyak tumbuhan air Nah, sekarang Dolvino mau ikut pamat Untuk menangkapnya nih Peralatannya sederhana aja kok Cukup jaring ikan dan potongan kayu saja Pertama ikat jaringnya dengan benang Lalu tancapkan kayu ke tanah Terus tinggal betangkan deh jaring ini ke kayu Sekarang tinggal ciprat-cipratkan air ya teman Supaya sobat Dolvino ini keluar dari persembunyiannya Tapi pelan-pelan ya paman Nanti wajah Dolvino bisa basah kuyuk nih Hehehe Weh, weh, weh Akhirnya target kita masuk dalam jebakan teman Ayo paman, segera kita cek Jangan-jangan salah target lagi Apa? Ikan gurame Kan tadi Dolvino udah bilang Ini hanya mirip aja kok Sobat Dolvino ini adalah ikan sepat siam teman Dia memang masih satu keluarga dengan gurame Selain mirip, rasa dagingnya juga enak kok Makanya jangan heran kalau sekarang ikan ini banyak dibuat dayakan Untuk dijadikan ikan konsumsi Btw, si sepat ini punya keunggulan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang buruk loh Ingat ya, bukan polusi Sepat siam memiliki alat pernafasan tambahan berupa labirin Sehingga ia masih dapat bertahan di permukaan air yang dangkal Udah gitu, mereka punya pertahanan seperti cambuk yang merupakan modifikasi dari sirip mereka Cambuk ini berfungsi sebagai perlindungan diri mereka dari predator teman Canggih Teman, siapa sih yang gak suka makhluk berbulu yang suka bikin gemes ini? Kalau Dolpino sih, fans berat kalian sob Saking istimewanya, sobat Dolpino ini sampai jadi peliharaan para tokoh dan menjadi mitos di berbagai negara FYI nih, kucing menjadi salah satu hewan dengan populasi terbanyak di dunia loh Menurut salah satu lembaga, diperkirakan ada sekitar 500-700 juta kucing Teman, gak cuma jadi peliharaan aja Tapi sobat Dolpino ini juga sudah menjadi legenda di Mesir Peradaban Mesir menghormati banyak makhluk Salah satunya adalah kucing Sejak dahulu orang-orang Mesir sangat mencintai kucing teman Bahkan di atas dirinya sendiri Wadidaw Kucing pertama kali didomestikasi di Mesir sekitar 10.000 tahun yang lalu Setelah beberapa ekor tersesat di peternakan teman Sobat Dolpino ini juga dihormati dari sudut pandang spiritual Mereka banyak dikaitkan dengan banyak agama selama zaman Mesir kuno Salah satunya adalah makhluk mitologi Sphinx yang mirip dengan kucing berkepala manusia Sphinx dipercaya sebagai makhluk pelindung teman Mereka dibangun untuk menjaga keluarga kerajaan Oleh karena itulah mereka sering ditemukan di dekat pemakaman atau pintu masuk wheel Kalau diperhatikan ya, Sphinx yang ada di Mesir mirip banget sama sobat Dolpino yang satu ini ya teman Gak cuma mirip, tapi namanya juga sama-sama Sphinx loh Konon katanya kucing Sphinx adalah binatang peliharaan kesayangan Ratu Cleopatra penguasa Mesir kuno Tapi apa benar? Kita cek faktanya aja yuk, let's go! Kucing Sphinx sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Sphinx yang ada di Mesir teman Sobat Dolpino ini berasal dari Kanada Mereka muncul pertama kali pada tahun 1966 Ras ini adalah hasil dari mutasi genetik alami yang kemudian dikembangkan Mereka terkenal dengan kulitnya yang tak memiliki bulu Hmm, unik ya Awalnya ras ini bernama Kanadian Hairless Tapi karena kemiripannya dengan makhluk mitologi Mesir Jadi deh sobat Dolpino ini berganti nama menjadi kucing Sphinx Gak cuma itu aja teman Sobat Dolpino ini juga pinter bermain musik loh Sudah siap semuanya? Mari kita sambut Benroke! Keren banget emang ngejemolong dunia binatang idol yang satu ini ya teman Teman, saking gemasnya Sobat Dolpino ini suka pake kostum yang macem-macem Mereka bisa jadi profisi apa aja Dan yang terpenting itu Mereka berhasil membuat Dolpino terpesona Tapi kayaknya kalo kamu segemes ini Dolpino bakal ada saingan deh Weh, weh, weh Ini tidak bisa dibiarkan Btw, saking lucu dan gemasnya Dolpino sampe lupa nih kenalin sama yang punya Pemiliknya adalah Kak Siva teman Koleksi kostumnya banyak banget Kalo ditototan Ada 30 lebih Weh, weh, weh Kostum-kostum ini adalah handmade alias buatan tangan teman Karena ukurannya disesuaikan dengan bentuk tubuh kucing Btw, Dolpino juga pesen dong Kak Soalnya minggu depan mau ada kondangan nih Eh, eh, udah malem loh sob Kok masih pada main aja sih Ayo, sekarang waktunya kalian bobo manis Walau, walau, kok malah lari ke ruang depan Oh, ternyata kamu menyambut Bu Ati toh Hihihi Kenalin teman, si putih ini namanya Milo Setiap malam ia selalu menunggu Bu Ati pulang dari kantor Hihihi Kamu memang kucing yang manis Milo Sama seperti Dolpino Hihihi Peman, Ibu Ati Nurwahyuni atau biasa dipanggil Ibu Ati ini Adalah Presiden Direktur Transmedia Di selok kesibukannya, beliau selalu menyempatkan waktu Untuk bermain bersama kucing-kucing kesayangannya Menurut beliau, bermain bersama hewan peliharaan Membuat suasana menjadi lebih rileks Oh iya teman, kucing-kucing kesayangan Bu Ati ini Termasuk jenis Scottish Fall Sobat otan ini terkenal ramah dan tenang Gak heran kalau kucing jenis ini banyak dijadikan peliharaan Bentuk kasih sayang terhadap hewan peliharaan Bisa diekspresikan dalam berbagai bentuk teman Salah satunya dengan mengabadikannya dalam bentuk foto Sesi foto semacam ini biasa dilakukan Bu Ati bersama kucing kesayangannya Tempat, cahaya, serta gaya pun diatur sedemikian rupa Supaya hasilnya sempurna Hmm, canggih Tempat, cahaya, serta gaya pun diatur sedemikian rupa